Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan sasa ini disini di video kali ini aku punya 700 gram iga sapi tanpa tulang dan aku ingin masak iga sapi masak kecap manis diikuti sampai selesai ya teman-teman terima kasih bumbu-bumbu yang aku sediakan disini ada 700 gram iga sapi tanpa tulang yang sudah aku rebus untuk setengah buah bawang bumbu yang sudah aku iris cabai merah cabai hijau sesuai selera disini ada dua lembar daun salam empat siung bawang putih yang sudah aku cincang kasar dan satu ruas jahe dipotong keping-keping satu sendok makan perasan air jeruk limon disini ada tiga sendok makan kecap manis nanti kalau kurang masih bisa ditambah setengah sendok makan kecap asin satu sendok makan saus tomat satu sendok makan saus sambal atau secukupnya sesuai selera siapkan wajan panaskan margarin disini kira-kira satu sendok makan margarin kalau nggak ada margarin bisa diganti dengan minyak sayur setelah margarin panas atau meleleh tumis bawang putihnya dulu lalu masukkan jahe-nya tumis jadi satu masukkan cabai merah cabai hijau-nya tumis jadi satu dan sekalian daun salam masukkan daging hijau sapi-nya kemudian ditunis sebentar masukkan kerasan air lemongnya dan bumbu yang sudah dicampur tadi lalu masukkan air ini airnya air apa rebusan rebusan dari daging sapinya ya teman-teman aku taruh mangkok bekas bumbu biar bersih kira-kira taruh di 400 sisi karena dagingnya ini udah empuk kemudian ditutup tunggu sampai bumbunya meresap dan airnya sedikit berkurang tambahkan sedikit garam sedikit kalbu sapi bubuk disini aku pakai roh itu gula putih atau gula pasir masukkan irisan bawang bumbunya lalu dicampur rata ditutup dimasak sebentar agar bawang bumbunya sedikit lagi testing rasa atau di ujit- ujit tapi tambahkan sedikit cekat manis ya teman-teman kurang manis sedikit dan menyebut tambahkan sedikit tiga soji tanpa bilang masak kecap manisnya sedikit dan akan mengembangkan kompornya oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak videoku sampai selesai dan yang selalu setia mendukungku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba